Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami menjadi seperti rusa yang haus akan airmu. Kami ingin Tuhan berlari-lari untuk mencepurkan diri di dalam pelukanmu. Karena kami tahu engkau jauh lebih rindu untuk memeluk kami. Terima kasih Tuhan. Banjiri kami Tuhan dengan aliran-aliran kasihmu. Kiranya itu akan memperbarui hidup kami. Menguatkan, menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau lah kekuatan kami Tuhan. Kami mau mengakui kami lemah tanpa Engkau. Kami perlu Tuhan. Bila hati kita Lemah tak berdaya Bila imam kita Bagai tembok runtuh Hanya ada satu Harapan yang pasti Harapan yang pasti Agung dan perkasa Sampai selamanya Bila hati kita Bila hati kita Bila hati kita Lemah tak berdaya Tuhan Tuhan kami mau mengakui Tuhan Tuhan kami mau mengakui di hadapan-Mu Tuhan Kami mau jujur di hadapan-Mu Tuhan Bila hati kita Pasti Agung dan perkasa Sampai selamanya Sampai selamanya Karena hanya ada satu nama Hanya satu nama Yes, Lord Yang menggatarkan hati Hanya satu nama Yang menegarkan diri Hanya satu nama Indah tak terpedi Nama Yesus Nama Raja Segala Raja Biar kita mau datang Dengan kerendahan hati Bila hati kita Lemah tak berdaya Bila iman kita Bagai tembok runtuh Hanya ada satu Hanya ada satu Hanya satu jalan Harapan yang pasti Agung dan perkasa Sampai selamanya Oh hanya satu Hanya satu nama Hanya satu nama Yang menggatarkan hati Hanya satu nama Satu nama yang menegarkan diri Hanya satu nama indah tak terberi Nama Yesus, nama Raja, segala Raja Biar kita mau mengarahkan hati kita kepada satu nama Hanya satu nama yang menggetarkan hati Hanya satu nama yang menegarkan diri Hanya satu nama indah tak terberi Nama Yesus, nama Raja, segala Raja Dia mau kita berfokus hanya kepada satu nama Hanya satu nama yang menggetarkan hati Biar Yesus menggetarkan hatimu Hanya satu nama Hanya Yesus yang menegarkan diri Hanya satu nama indah tak terberi Nama Yesus, nama Raja, segala Raja Nama Yesus Nama Yesus, nama Raja, segala Raja Nama Yesus, nama Raja, segala Raja Nama Yesus, nama Raja, segala Raja Nama Yesus sanggup Nama Yesus sanggup Hanya Yesus Hanya Yesus Harapan Harapan Namamu Yesus Nama Yesus membawa harapan yang baru Serukan namanya, serukan namanya Barang siapa berseru kepada namanya maka dia akan diselamatkan Yesus 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 Biar mata kami tertuju hanya kepada Yesus Hanya kepada Yesus Biar kami tidak mencari pertolongan dari tempat lain Tuhan Tapi mata kami tertuju hanya kepada Yesus Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Dan engkau Allah yang setia Karena itu kami mau tenangkan jiwa kami di dalam engkau Yesus Karena harapan kami setia Bapak kau setia Bapak kau mulia Tenanglah jiwaku Tenanglah jiwaku Aman bersamamu Lebih dari harta Kaulah 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 kau Kau menyediakan Yang ku perlu Kau Kau setia Kau mulia Tulu Sekarang Dan selamanya Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Lebih dari hatta, kau lah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Mari ingat kesetiaannya. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapak kau setia. Biar kita mau mengingat. Bahwa Tuhan yang mengatakan kepada saudara dan saya. Dia akan menjadi gembala. Kembala. Dan mari seperti Daud. Ketika dia berkata, Tuhan gembalaku. Aku punya gembala. Dan dia berkata. Dan dia berkata, ketika aku punya gembala. Aku tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di waktu dulu. Biar kita mau mengingat-ingat. Bahwa dia yang sudah setia dulu. Maka sekarang dia juga akan setia. Dan di masa depan dia juga tetap setia. Mari kita mau datang kepada dia. Menjadi seperti domba yang merindukan gembala. Dan gembala ini siap merangkul anda dan saya. Katakan kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Bapak kau sedumkan. Kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau mulia. Bapak kau sedumkan. Mari sekali lagi kita mau katakan, Engkau menunjukkan kasih setiapu Tuhan. Dan Engkau Allah penyedia kami. Penyedia kami yang kuperlukan. Kau setia, Kau mulia, Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kuperlu. Kau setia, Kau mulia, Bapak, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapak, Kau setia. Kesetiaanmu ke kau, Sampai ke langit. Kasih setia, Kau mulia, Bapak, Kau mulia, Bapak, Kau mulia, Bapak, Kau mulia, Bapak. Kau mulia, Bapak, 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 Kau mulia, Bapak. Kau mulia, Bapak, Kau mulia, Bapak, Kau mulia, Bapak, Kau mulia, Bapak. Kau mulia, Bapak, Kau mulia, Bapak, Kau mulia, Bapak, Kau mulia, Bapak. Terima kasih oleh Tuhan, terima kasih. Biar kasih-Mu Tuhan mengangkat kami Tuhan, apapun keadaan kami, kasih-Mu mengangkat kami. Biar kita mau datang kepada Tuhan, dengan hati domba. Kita mau belajar bagaimana Tuhan mau merestorasi tabernakal Daud. Kita belajar apa itu yang Tuhan suka dari hatinya Daud. Karena di dalam Masmur 23 kita bisa melihat bahwa hati Daud adalah hati seorang anak domba. Sudah gak pernah melihat domba itu bertengkar seperti kambing. Karena dia bukan binatang yang kuat, bahkan ketika disandingkan dengan binatang-binatang yang lain pasti akan kalah. Pasti akan menjadi mangsa. Tapi justru di dalam kelemah lembutan seekor domba, itulah hati yang Tuhan cari. Dan kita akan melihat, setelah kita melihat fase yang pertama Tuhan, gembalaku takkan kekurangan aku. Mari kita mau melihat di fasal yang kedua, di fasal 23 ayat yang kedua, dikatakan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi apa yang Tuhan lakukan kepada domba-dombanya, Tuhan fokus nomor pertama, yaitu kebutuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak fokus kepada pelayanan saudara, Tuhan tidak fokus kepada betapa saudara terlihat baik. Tapi Tuhan selalu mencari yang namanya hati di dalam. Dan ketika saudara melihat di sini, dia membuat aku berbaring. Ini satu posisi di mana seseorang itu beristirahat. Posisi bukan posisi berperang, bukan posisi siap-siaga. Tetapi posisi yang penuh dengan relaksasi. Dan Tuhan ingin membuat saudara dan saya berbaring. Karena lebih dari yang lain, Tuhan ingin hatimu, hatimu menemukan rest. Menemukan damai, ketenangan. Hatimu berbaring bersama dengan Tuhan. Dan dikatakan dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ketika Tuhan membuat saudara istirahat. Tuhan tahu bahwa engkau memerlukan nourishment. Engkau perlu nutrisi. Mungkin hatimu sudah mengalami luka-luka. Mungkin hatimu mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Mungkin hatimu capek. Lelah, letih. Dengan segala beban, dengan segala kesakitan. Masalah-masalah. Karena itu Tuhan berkata, masuklah ke dalam sabat. Karena di dalam sabat, Tuhan mau saudara dan saya beristirahat. Dan di dalam waktu kita diam bersama dengan Tuhan. Tuhan mulai kasih makan. Tuhan kasih nutrisi dalam hidup kita. Dan dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Waters of rest. Saudara ketika air itu bergelombang. Air itu bergerak dengan cepat. Maka ada bahaya. Bahkan orang bisa hanyut ketika air itu begitu dahsyat. Tapi di saat ini. Di ayat ini. Tuhan membawa saudara dan saya. Kesatu air yang tenang. Air di mana saudara bisa beristirahat. Saudara lihat di situ. Di gambar binatang-binatang pun menemukan kedamaian. Dan ini yang Tuhan tahu. Bahwa saudara dan saya. Tidak bisa berjalan terus dalam kehidupan ini. Tanpa menemukan sabat dengan Tuhan. Waktu demi waktu. Kita harus menemukan tempat kita berbari. Ketika saudara dan saya. Ketika saudara dan saya memelihara waktu ini. Maka terjadi di ayat yang ketiga. Dia menyegarkan. Dia menyegarkan jiwaku. Dalam banyak terjemahan. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menyegarkan jiwaku. Itu berarti membawa kembali. Memulihkan. Itu seperti membawa kembali. Dari akar kata kembali. Saudara. Jiwa kita ini yang banyak mengalami goncangan-goncangan. Bahkan ketika goncangan-goncangan terjadi begitu berat. Jiwa ini bisa depresi. Jiwa ini bisa sampai. Dikatakan sakit. Jiwa. Karena beban-beban itu ditanggung sendiri oleh jiwa. Dan kadang jiwa kita gak kuat. Kita tidak didesain untuk menanggung semua beban kita sendiri. Dan Tuhan katakan jiwamu harus kembali. Jiwamu harus dipulihkan kembali. Dan ini terjadi ketika engkau berhenti bersama dengan Tuhan. Sudah ada satu kesaksian. Dimana sebuah keluarga ini begitu memerlukan pertolongan dalam hal keuangan. Bisa saja mereka pergi ke si A, si B, si C untuk mencari mendapatkan pertolongan. Tapi yang mereka lakukan mereka berdoa kepada Tuhan. Hanya satu nama yang bisa menolong. Penolong yang paling kuat. Dan apa yang terjadi ketika keluarga ini mau pergi ke toko untuk membeli sesuatu. Mereka naik mobil, parkir mobilnya. Sudah gak ada uang. Tapi harapan mereka tetap kepada Tuhan. Waktu mobil sudah diparkir. Mereka turun dari mobil. Tidak dinyana, tidak disangka. Tuhan menyediakan berkat itu. Bukan lewat siapa-siapa. Tapi dia pakai. Kalau saya tidak salah ingat, seikor burung. Jadi di tempat parkir yang bagaimana kita bisa mengharapkan ada orang memberi kita uang. Tidak mungkin kan. Tidak kenal siapa-siapa. Tapi di situ dengan ajaib Tuhan menyediakan. Ketika saudara dan saya berharap hanya kepada Tuhan. Harapan itu tidak pernah mengecewakan. Dan mungkin engkau mengalami beban-beban dalam jiwamu yang begitu berat. Mari kita mau perkatakan firman. Karena deklarasi firman itu yang akan menyembuhkan jiwamu. Mari ketika engkau mengalami begitu, jiwamu itu resah. Jiwamu tidak bisa menanggungnya. Katakan, Tuhan memulihkan jiwaku. He restores my soul. He restores my soul. Dan begitu engkau mulai berkata, berkata, dan berkata. Maka itu akan terjadi. Engkau menundukkan jiwamu kepada Tuhan. Memberikan jiwamu untuk dipulihkan. Dan dikatakan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Karena di jalan yang benar, kakimu tidak akan tersandung. Engkau tidak akan jatuh. Tuhan memberikan jalan-jalan yang baik. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil dirinya sebagai gembala dan pemelihara jiwamu. Dia lah the shepherd and overseer of your souls. Orang mungkin tidak bisa melihat jiwamu. Orang tidak bisa melihat kegalauan hatimu. Orang tidak bisa melihat kehancuran jiwamu. Tapi sang gembala, dia bisa mengambil keping-keping yang sudah hancur. Dan dia bisa mengembalikan kepingan-kepingan itu. Dia bisa memulihkan hatimu menjadi sound and whole. Utuh. Dan setelah pemulihan ini Tuhan membawa dari inside out. Dari dalam keluar. Mari kita baca ayat yang keempat dan kelima. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpa. Ya, sekarang bukan lagi berbaring. Tetapi dikatakan aku berjalan. Dan kadang-kadang di dalam perjalanan kita, kita menghadapi tempat-tempat. Dimana intimidasi dari musuh. Ketakutan. Kekuatiran. Begitu besar membayangi hidup kita. Tapi dikatakan fokus saudara dan saya bukan kepada bayang-bayang yang begitu gelap. Lembah kekelaman. Lembah bayang-bayang. Dan kalau sudah melihat bayang-bayang itu berarti hanya bayang-bayang. Bukan yang sesungguhnya. Dan kita diajak untuk berfokus bukan kepada bayang-bayang kegelapan itu. Tapi kita fokus kepada gadamu dan tongkatmu. Mari kita melihat gembala kita itu punya kuasa yang besar. Kuasa itu ada di tangannya. Dan bahkan saudara, Tuhan menjanjikan kehidupan yang semakin meningkat. Bukan hanya kita berjalan di dalam lembah yang begitu gelap. Tapi kita terus dibawa terus. Keluar sampai dikatakan di atas yang kelima. Kita menghadapi satu meja. Meja tempat kita berpesta. Meja tempat kita menikmati begitu banyak makanan. Saudara-saudara bayangkan, saudara duduk di meja. Dengan begitu banyak makanan yang tersedia. Apakah saudara fokus kepada makanan? Kepada pesta yang saudara akan nikmati? Atau saudara fokus kepada musuh yang melihat? Dikatakan kau menyediakan hidangan di hadapan musuhku. Jadi di depan kita ada meja. Tapi di sekeliling musuh-musuh melihat. Di sini Tuhan ingin memberikan satu gambaran. Bahwa kita tidak terfokus bahkan kepada musuh. Tapi kita terfokus dengan hidangan yang Tuhan sediakan untuk kita nikmati. Dengan kata lain dalam keadaan apapun. Musuh mungkin masih tetap ada. Tapi Tuhan menentukan hidupmu. Untuk merasakan, menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan di dalam hidangan ini ada urapan. Dan yang diberikan kepada Tuhan bukan hanya hidangan yang kecil-kecil, sedikit-sedikit. Tapi dikatakan penuh, melimpah. Tuhan menyediakan segala yang ada di surga bagi saudara dan saya untuk kita. Apapun yang engkau butuhkan. Sudah tersedia. Karena itu Tuhan berkata, Makan dan melihat bahwa Tuhan itu baik. Makan, nikmati, rasakan. Bahwa Tuhan itu baik. Dan disini surah lihat. Di gambaran yang pertama, surah berjalan di dalam lembah. Bayang-bayang kegelapan. Tapi walaupun demikian tetap kekuatan Tuhan melindungi. Tapi Tuhan membawa saudara. Bukan terus di dalam lembah. Tapi dia membawa saudara naik ke atas gunung. Dia membawa saudara dan saya ke tempat yang lapang. Di meja makan. Dengan hidangan yang begitu melimpah. Dan akhirnya Tuhan membawa kita ke dalam perjanjian. Ayat yang ke enam. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Di ayat yang ke enam ini dimulai dengan kata surely, pasti. Mungkin tidak kelihatan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Pasti kebajikan Tuhan dan kemurahan. Kata kemurahan di sini dari kata chesed. Artinya kasih setia. Kasih setia dan kesetiaan Tuhan. Ini yang kita dengar selalu di dalam masmur. Ini yang menjadi pegangan daud. Bahkan ketika daud merasa terlupakan. Dia menjadi orang buronan. Hidupnya dihabiskan di padang-padang belantara. Bersembunyi, berlari. Tidak ada orang yang ingat kepada daud. Tapi dia selalu pegang dua hal. Kasih setia, chesed, dan emeth. Kesetiaan. Faithfulness of God. Loving kindness and faithfulness. Dia berkata pasti, pasti sifat Tuhan ini tidak pernah berubah. Loving kindness and faithfulness. Dan dikatakan aku akan diam, dwell, tinggal. Kata ini berarti juga kembali. Sudah dan saya sebagai domba-domba Tuhan. Kerinduan hati kita harusnya sampai nanti. Aku mau kembali. Bukan hanya menemukan padang rumput. Tapi aku mau diam. Kembali tinggal. Di dalam rumah Tuhan. Dan biar perjanjian Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Kita mau katakan Tuhan, engkau perisaiku. Karena bersamamu aku akan tetap berdiri. Engkau yang menopang hidupku. Engkau lah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku. Janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku. Katakan kembali engkau lah perisaiku. Engkau lah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan. Dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau Tuhan perisai kami. Engkau lah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan. Dengan kekuatan-Mu Tuhan. Kekuatan yang kau berikan. Dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Hidupku, kami mau berdiri bersamamu Tuhan, di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopak. Ku kan bertahan, dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Yes, Lord, sampai kapanpun, tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopak. Ku kan berdiri, ku kan berdiri, di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopak. Yes, Lord, ku kan bertahan, dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun, tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopak. Karena Yesus selalu menopak. Hanya karena Yesus selalu menopak hidupku. Mari tinggikan nama Yesus. Nama itu kekuatanmu. Haleluya. 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 Kami teguh bersamamu. Haleluya. Haleluya. Tanganmu membawa kemenangan. Haleluya. 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 Jiwa kami dipulihkan. Haleluya. Jiwa kami dipulihkan. Dia memulihkan jiwamu. Dia memulihkan pikiran dan hatimu. Haleluya. Tenanglah jiwaku Find rest my soul Find rest my soul Shekira ya ramadaka ya rala lamato Ko ya ramadaba ya ramad Dia memulihkan jiwamu Kurayala nakala ya rala ya rala lamad Shekira ya ramadaba ya Dia memulihkan jiwaku Ya kaya ratakala kalabas Shekira ya ramadto Biar jiwamu dipulihkan, janji-janjinya memulihkan, menopang. Karena dia, Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu. Tuhan indah dan mulia, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan, janji setiamu untuk selamanya. Iman ku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajar ku mengerti, saat jalanmu tak bisa ku lihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu. Tuhan indah dan mulia, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan, janji setiamu untuk selamanya. Iman ku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Biar lagu ini mengingatkan saudara dan saya, bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan kita mau katakan, deklarasikan, Tuhanku tidak pernah gagal. Aku mungkin domba yang tidak pandai, domba yang bodoh. Tapi aku mempunyai gembala yang baik. Gembala yang begitu kuat dan berkuasa. Mari katakan dengan iman saudara, deklarasi iman. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan segala masalahmu, imanmu. Ketika engkau katakan dengan iman, Tuhan tidak pernah gagal. Dalam hidupku, Tuhan tidak akan gagal. Biar iman kita bersatu dengan imannya, Tuhan. Dan kita mau menjadi kuat karena Yesus. Mari katakan lagi, ajarku mengerti Tuhan. Ajar ku mengerti, saat jalanku tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu, Tuhan. Indah dan mulia, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari katakan Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu. Yes Lord, kami mau pegang iman kami sampai selamanya. Selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. 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 apapun, jiwa kami selamat di dalam Tuhan, jiwa kami menjadi sehat jiwa kami menjadi tenang di dalam engkau Tuhan dan kami percaya janjimu itu ya dan amin, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita terjadilah Tuhan kami saat ini juga berdoa bagi mereka, anak-anak kecil, para wanita dan orang-orang yang mengalami begitu banyak kesengsaraan karena peperangan yang terjadi Tuhan, pelihara anak-anakmu pelihara domba-dombamu engkau Tuhan yang memberikan rumput yang hijau, walaupun keadaan begitu susah biar mata Tuhan selalu menjaga mata Tuhan selalu melihat dan melindungi terima kasih Tuhan, berikan jalan keluar kepada mereka Tuhan dan biar mereka menemukan bahwa janjimu di dalam Yesus Kristus itu janji yang teguh kami juga berkati Tuhan bangsa negara kami, biar damai Tuhan memerintah bangsa ini damai Tuhan memerintah tubuh roh dan jiwa kami sehingga tubuh roh dan jiwa kami baik pulih sehat kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan melindungi dan dia menyinari engkau dengan wajahnya memberikan kasih karunia dan dia menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera sampai selamanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Amin Amin